Intro Baik, pekan ini juga dinamika politik kembali menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat juga bagi media ada beberapa pertemuan misalnya antara Presiden dengan Pak Surya Palo yang kemudian dikait-kaitkan dengan soal koalisi dan juga Capret 2024 ada kode yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dan juga dinamika di Koalisi Indonesia Bersatu saya mau ke Kang Ajat dulu, Kang Ajat melihat sepekan terakhir dari isu politik tanah air berkaitan dengan Pilpres 2024 seperti apa? apakah ini memang sudah mulai menguat sekali lagi soal koalisi, arah koalisi atau mungkin nama-nama Capret yang muncul di permukaan? Saya pikir terlalu gini ya, semuanya masih terbat cair sih menurut saya manuver-manuver yang langsung itu dibarati merupakan penjajakan awal sekali di masa yang lalu juga itu tetapi memang yang sekarang khususnya yang Indonesia Bersatu terlepas anggapan bahwa ini sebuah manuver yang terlalu dini tapi saya menelihat satu nilai positif setidaknya dari pernyataan Pak Julkifli Hasan beliau menyatakan bahwa kami berkumpul kualisi karena untuk menjaga tidak mengulangi lagi apa-apa yang pernah dijadikan atau mereka lakukan di Pilpres sebelumnya 2019 yang itu kalau kita kaitkan dengan ajaran Buya Safi kan itu bagaimana agama dibawa-bawa ke aktivitas politik gitu kan nah artinya ada semacam kesadaran dari para elit ini setidaknya dari tiga partai ini supaya yuk kita hentikan itu deh mari kita berkompetisi di legislatif maupun di Pilpres ini secara lebih fair tidak lagi membawa-bawa itu identitas secara vulgar seperti pernah terjadi di 2019 kalau saya itu melihatnya salah satu sisi positifnya ya oke, itu sisi positif tapi mungkin ya kalau ini tentunya tahun depan pasti akan lebih mengental dan elektabilitas masing-masing orang yang diusung itu juga akan terus terus menggelinding pun selama ini sejauh ini hanya berkutat di tiga nama besar itu ya Prabowo, Ganjar, dan Mas Anies gitu tapi bukan mustahil di bulan-bulan ke depan ada nama-nama lain yang mungkin elektabilitasnya bisa menyusul ketiga pokok tersebut ya, Kang Ajat mungkin itu kemudian bisa dilihat dari sisi positif ya untuk menghindari polarisasi katakanlah tapi itu ketika belum ada nama-nama capres yang secara final diumumkan mungkinkah kemudian itu berubah lagi ketika nama-nama capresnya sudah ada secara jelas di atas kertas, Kang Ajat? saya pikir namanya untuk menggumpal itu masih terlalu dini juga ya disebut dari sekarang karena pasti masing-masing partai ini akan menunggu elektabilitas dirinya masing-masing gitu kan elektabilitas partainya kan sejumlah lembaga surma juga buat simulasi semacam itu ya mereka juga pasti sangat mengukur itu siapa yang akan maju sebagai nomor satu siapa yang di nomor dua ini ini masih masih sangat terlalu dini gitu ya meskipun ada dari Cak Imin ya BCA B oh saya mau gabung AIB asal saya capresnya tapi itu kan gulionan khasnya Cak Imin lah ya kepedeannya khas Cak Imin tiap-tiap dia dia kan selalu kol tinggi meskipun dia juga sadar diri sebetulnya mungkin untuk kali ini dia cukup perjaya diri karena pengalaman 2014 ke 2019 ya dia salah satu ketua umum partai yang mencetak prestasi lah ya perolehan suaranya kan 2014 itu sekitar 11,2 juta tapi di 2019 PKB bertambah menjadi 13,5 juta gitu kan dan di antara para ketua umum Cak Imin ini boleh dibilang salah satu politisi senior karena dia sudah menjadi sejen partai itu di awal di awal informasi ketika Pak Jul Kifli belum menjadi apa-apa ini Pak Irwan ke Hartarto gitu kan kalau pasti Hartarto Bono Hartarto mungkin sudah menjadi politisi di P3 tapi mungkin hanya pengurus biasa tapi Cak Imin itu kan begitu muncul dia langsung dengan dapat posisi sejenis TKB oke menarik menarik Mas Refo ada pertemuan antara Presiden dan juga Pasurya Paloh ya yang kemudian juga menjadi sorotan tidak hanya karena tidak masuk dalam agenda tapi kemudian juga ini dikaitkan bahwa ini soal Capres 2024 Nasdem kemudian dilihat atau dibaca sudah mengerucut terhadap nama Pak Anies katakanlah begitu disebut-sebut beberapa hari sebelumnya ada sinyal yang dilepakan oleh Presiden Jokowi Dodo yang menyebut nama Ganjar Pranowo misalnya di ketika acara Projo nah dari sejumlah rentetan peristiwa politik pada pekan ini apa yang menarik yang kemudian disoroti oleh Mas Refo sendiri iya sebenarnya kan sekarang ini tahapan pemilu sebenarnya juga belum dimulai benar-benar dimulai ya Renatia mungkin baru Agustus ya kita itu sekarang akan memasuki ya pertengahan Juni ini kita juga akan beberapa tahapan tapi kan pendaftaran partai politik dan sebagainya baru di Agustus jadi memang secara kalau kita melihat tamilan waktu masih ya sekitar 22 bulan lagi kita akan pemilu 21-22 bulan lagi dibilang lama masih cukup lama tapi dibilang sebentar juga sangat sebentar gitu nah artinya memang ini yang membuat semua pihak sekarang para politisi entah itu politisi-politisi yang individual atau partai politik semua sudah berancang-ancang karena banyak hal pertama kalau kita lihat perolehan suara di 2019 kan tidak ada kalau presidencial resultnya tidak berubah masih 10% artinya kan kalau tidak ada satu partai politik pun yang bisa tampil sendiri BDIP misalnya sebagai pemenang suara price suara terbanyak di VLEG 2019 tidak sampai 20% artinya BDIP pun juga butuh partner gitu untuk maju sementara partai-partai peringkat kedua ketiga dan seterusnya itu 12-an setengah persen untuk peringkat kedua dan ketiga setelah kemudian PKP tadi yang disampaikan oleh Kang Ajat 9% dan berikutnya di bawahnya itu artinya memang koalisi harus dijajaki dari sekarang mungkin yang membuat partai-partai politik sekarang sudah mulai bergerak untuk melakukan penjajakan-penjajakan karena jangan sampai kemudian penjajakannya itu lambat karena kita tahu di 2024 ini kan agak berbeda dengan pemilu sebelumnya kalau sebelumnya itu pilek duluan gitu ya kemudian baru pilpres nah ini kan serentak ini membuat penjajakannya harus dari sekarang kalau mungkin setelah pilek baru kemudian orang bergerak gitu nah yang kedua juga ada efek ekor jas itu ya yang juga dihitung oleh para partai politik partai politik merasa dalam dalam cap-cap kita selama berpolitik di Indonesia ini ternyata partai politik yang tidak memiliki calon itu biasanya agak kesulitan dalam meraih dalam pengumpulan suaranya itu agak kesulitan diharapkan dengan kalau misalkan partai politik itu memiliki calon itu akan berpengaruh juga terhadap elektabilitas atau perolehan suara dari partai politiknya nah ini yang yang menarik itu kenapa kemudian seperti dari sekarang partai-partai politik ini sudah mulai melihat siapa yang cocok yang bisa diajak bekerja sama dan kemudian bisa memunculkan calon gitu ya walaupun sekarang ini kita pasti semuanya pasti masih akan sangat dinamis kita tahu bahwa tidak ada kawan atau lawan abadi dalam politik semuanya ada kepentingan yang abadi tentu dinamika-dinamika selanjutnya pasti akan tetap bergulir dan apakah nanti pada ujungnya di pemilu 2024 ini akan ada dua calon sebelumnya atau tiga calon atau bahkan mungkin lima calon seperti bill press di 2004 tapi kita pernah juga ada lima pasangan calon kemudian kita itu menjadi dua pada ujung nah ini yang rasa-rasanya ini yang dilakukan oleh setiap partai politik saat ini mencari pasangan yang cocok dan kemudian berharap mengedepankan sosok itu dengan harapan ada efek ekor jos yang bisa mereka dapatkan Mas Revo yang juga menjadi perhatian dalam konteks politik 2024 adalah bagaimana pengaruh dari seorang Presiden Jokowi Dodo dari seorang Jokowi ini yang kemudian juga dianggap punya nilai begitu ya ketika kemudian Jokowi bicara soal capres di acara Projo kemudian juga bertemu dengan Surya Palo nah apa yang kita lihat Mas Revo dari sosok Jokowi sendiri apakah kemudian memang ini juga terlihat bahwa Jokowi juga ikut mau menjadi salah satu kingmaker dalam dinamika menuju Pilpres 2024 ini saya berpikir Pak Jokowi pasti akan tetap berusaha menjadi kingmaker mungkin tidak karena ada banyak hal yang harus diteruskan oleh penggantinya siapapun yang nanti terpilih di 2024 Presiden Jokowi tentu berharap program-program yang saat ini sedang dicanangkan itu bisa dilanjutkan ada banyak hal ya Renat pembangunan infrastruktur juga banyak yang belum selesai kemudian proyek IKN yang terang-terang ini juga apa namanya tidak bakal selesai dalam waktu dekat lah gitu artinya memang Presiden Jokowi punya banyak sederet hal yang harus bisa diwariskan kepada penggantinya dengan begitu tentu beliau berharap yang terpilih di 2024 merupakan sosok yang bisa yang bersedia untuk untuk meneruskan apa yang sudah menjadi yang fondasinya sudah diletakkan oleh Presiden Jokowi saat ini dan beliau sebagai sosok yang terpilih dalam dua kali pemilu tentu memiliki basis pendukung yang cukup kuat yang itu juga tidak mungkin dikesampingkan begitu saja beliau juga memiliki infrastruktur yang cukup secara politik untuk walaupun memang secara etik kita tentu tidak ingin Presiden ini menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendukung mendorong atau mengendorse mengendorse sosok-sosok yang akan tapi tidak ada tidak ada larangan jika dalam nanti pemilu Presiden Jokowi menjadi salah satu sosok apa namanya yang ikut dalam kampanye tentu mekanisme cuti yang harus dijalankan tapi kan tidak ada larangan untuk untuk itu kalau misalkan dia cuti nah tentunya hal-hal semacam itu yang membuat Presiden Jokowi tentu kita kita sih apa ya kalau saya pribadi juga meyakini secara secara ini akan menjadi kingmaker kita akan melihatlah apakah benar beliau akan menjadi kingmaker tapi kalau secara sejauh ini bagaimana beliau kemudian mendekati beberapa calon-calon yang potensial dan beberapa hal tidak terlihatlah dalam beberapa hal oke Kang Ajat melihat hal yang sama tidak kalau kemudian dalam bicara soal sosok potensial di 2024 Presiden Jokowi juga punya 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 kepentingan atau kemudian ingin menjadi kingmaker juga ya tentu beliau sangat berkepentingan seperti tadi sudah dipaparkan oleh Mas Repo ya karena beliau nanti menjadi penyelenggara pemilu itu ya soal siapa yang akan dijagokan oleh Pak Jokowi tentu beliau tidak akan menyampaikannya secara vulgar tetapi beliau akan bermain cantik jaya khas Pak Jokowi seperti pernah beliau perlihatkan menjelang Pilpres 2019 ketika masih menggadang calon pendamping Pak Jokowi Pak Jokowi sudah bergilir kok-kok diajak jalan bareng tidak ingin pernah diajak naik kereta bareng Romy masih pernah Pak Mahfud meskipun ternyata Yai Haji Pak Ruf Amin itu tergantung perkembangan situasi di lapangan dan tentunya juga bagaimana si tokoh yang punya ambisi atau punya cita-cita menjadi presiden atau waktu itu waktu itu memainkan dirinya juga secara cantik gitu kan terus memperbaiki atau penampilannya supaya elektribilitasnya meningkat kalau sekarang misalnya Paris Mata Rame katanya hadir di acara Projo terlontar bahwa Projo susu meskipun calonnya sudah yang mungkin akan diusung oleh Projo sudah ada di tengah saya sih tidak menafsirkannya itu bahwa otomatis Pak Jokowi ke Pak Ganjar misalnya gitu kan karena kita disitu bukan kita merujuk oh ya calon saya enggak ini untuk mendekatkan beliau dengan hadirin aja kalau saya menerjemahkannya seperti itu karena kalau kita lihat juga Pak Jokowi membiarkan Pak Erick Thohir yang meskipun sepuluh minit disesinkan dia enggak mau jadi menteri gitu kan jadi menteri kan baru tahun lewat sudah aktif juga membangun memperkenalkan diri kemana-mana kita kalau KTN juga ada wajah BUMN Pak Erick Thohir ke pelosok-pelosok di daerah saya di Depok juga sudah ada bendera-benera dengan Pak Erick Thohir meskipun bukan pribadi atau yayasan apalah gitu maksudnya semua renhat dan saya pikir Pak Jokowi juga memberikan kesempatan yang sama ke figur-figur atau tokoh-tokoh lain yang memang punya keinginan punya kesempatan untuk maju termasuk maktuan termasuk bahkan Pak Prabowo mungkin kalau beliau naik lagi kan yang keempat pelagan keempat bagi Pak Prabowo gitu kan oke Kang Ajat jadi kalau Mas Revo dan Kang Ajat juga melihat hal yang sama artinya Presiden punya kepentingan dan ingin menjadi salah satu kingmaker di tahun 2024 nanti masih ke Kang Ajat nanti setelah terakhir baru ke Mas Revo jadi ujungnya menurut Kang Ajat ini akan bagaimana kira-kira dari nama-nama yang muncul ini kan yang mengerucut tiga nama ya masih soal masih nama Pak Ganjar Pak Anies dan juga Pak Prabowo Subianto sementara di sisi lain juga Presiden juga membiarkan sejumlah nama itu untuk bergerak sendiri-sendiri nah ini akhirnya apakah akan sekali lagi kompromi lagi kah kompromi secara politik atau bagaimana kemudian akhir dari desas-desus kasak-kusuk soal koalesi dan juga nama-nama Capres ini Kang Ajat ya jika sekarang ini survei baru apa jelanjutnya minta ketiga nama karena waktu masih ada beberapa bulan ke depan siapa tahu misalnya Erick Thohir naik Sandiaga Uno naik atau antara tujuh ini mana nih yang kemudian kita melakui elektabilitasnya itu mencapai 30% mungkin di situ ya nah ketika kalkulasi ini sudah kelihatan lebih real tentu Pak Jokowi akan memutuskan di situ mana yang peluangnya paling terbesar ya di situlah yang dukungan beliau tak akan secara lebih siam mungkin terlihat gitu kan karena ketika awal awal ya iya pasal kemarin lebaran itu kan kita lihat juga Pak Prabowo melakukan safari Ramadan itu ya kalau itu bersujurnya saya bilang ya itu juga dilakukan atas restu Pak Jokowi gitu beliau masuk ke kantong-kantong MU di Jawa Timur mengunjungi kembali pesantren-pesantren di Jawa Timur yang memang waktu di 2019 salah satunya jadi basisnya Pak Prabowo juga termasuk masuk ke Jatengah ke Jawa Barat macam itu dan tentunya andai tadi seperti dibilang Mas Revo memang salah satu legasi terbesar yang ingin diwujudkan oleh Pak Jokowi adalah KN Kota Negara pilihan yang sangat apa ya sangat logis juga memberikan dukungan ke Pak Prabowo selain di Ketua Umum LXL yang tinggi dan seringkan posisinya juga saat ini di Parlemen dan bukan mustahil di Pilpres 2024 juga akan menyayangi TDIT kembali gitu kan Pak Prabowo sudah ada di Kabinet beliau tahu betul bagaimana Pak Jokowi memimpin kepeduliannya terhadap bangsa dan negara ini artinya kita kita Pak Jokowi untuk memilihkan ibu kota negara Kalimantan itu bukan asal saja tapi dengan persyukungan yang matang Pak Prabowo juga mungkin mempelajari bukan tidak mustahil andai Pak Prabowo elektrik semakin menguat ya Pak Prabowo yang akan didukung penuh oleh Pak Jokowi mungkin nanti siapa yang menjadi pendampingnya yang bisa menguatkan oke jadi Pak Jokowi memberikan tampaknya memberikan restu bagi banyak pihak sampai nanti kemudian terseleksi dengan sendirinya secara politik mungkin siapa-siapa saja nama yang saya ingin melihat juga sampai sejauh mana para calon ini juga berusaha jangan sampai mengandalkan track to dia tapi tunjukkan juga kalian bekerja ngejati diuntui dia Mas Revo tambahan lagi dari Mas Revo terakhir dan juga begini Mas ini kan sudah mulai terlihat ya manuver para elit ini atau nama-nama yang disebut-sebut berpotensi apa yang publik perlu cermati yang penting untuk kita lihat dari sini apakah oke track recordnya tapi di sisi lain ada tidak sih kemudian keuntungan yang bisa kita lihat sebagai masyarakat begitu atau dari masyarakat dari manuver-manuver dinamika-dinamika politik ini yang sudah mulai menghangat sejak saat ini iya kalau sekarang ini kan kita lihat semua pak semua nama-nama yang disebut yang sekarang beredar itu kan berusaha tampil dan berusaha menjaga supaya tetap berada di dalam lingkaran orbitnya tidak terpental dari orbit lah semuanya dilakukan entah itu melalui apa yang memasang baliho di beberapa kantong-kantong para di beberapa kalau kita beberapa kota yang menjadi basis dari PKB misalnya itu kan sepanduk dari Caimin juga itu berkebaran di mana-mana kemudian juga baliho dari kepak kebinekaan itu juga banyak bisa kita temui dan beberapa nama yang lain memilih misalnya tetap menjaga supaya di orbit itu melalui aktivitas media sosialnya dan lain-lain banyak hal dan ini yang sekarang kita bisa mencermati dan kita masih punya cukup berkahnya adalah dengan munculnya nama-nama itu dari sekarang kita bisa memiliki cukup banyak waktu untuk menelaah lebih jauh bagaimana rekam jejaknya bagaimana kemudian selama ini perilaku-perilakunya sehingga juga kita semua di media ini juga bisa memberikan pemahaman yang cukup kepada calon-calon pemilih sehingga kalau misalkan lebih muncul lebih dulu seperti sekarang ini kan satu sisi memang secara elektabilitas bisa meningkat tapi di sisi lain juga membuka peluang bahwa lubang-lubang kelemahan itu bisa terbuka amunisi-amunisi atau untuk menyerang juga semakin bisa terbuka tapi buat kita para pemilih misalnya kita memiliki cukup banyak waktu untuk melihat lagi rekamnya masing-masing nama-nama yang beredar ini oke jadi walaupun memang tadi RN Hartnya kalau seperti Pak Jokowi kita kembali ke Pak Jokowi kalau kita melihat sekarang sepertinya Pak Jokowi juga menaruh telurnya di keranjang yang ada karena memang ingin legisinya bisa terus diteruskan nah tapi kembali lagi siapapun yang saat ini muncul tentu masih sangat cair masih karena kalau kita melihat di pemilu 2014 misalnya pada waktu itu kan nama Pak Jokowi sebagai capres ini kan defini juga sangat metet sebenarnya kan dengan dengan waktu pilpres pada waktu itu ya nama Bumega masih pada waktu itu masih digadang-gadang maju sebagai capres capres dari BDIB tapi di menjelang-menjelang masa pendaftaran kemudian grup Pak Jokowi yang muncul artinya memang setiap partai politik tentu punya perhitungan-perhitungan kalkulasi politik gitu yang siapa yang secara elektabilitas bisa bisa dimajukan ini yang yang menarik gitu Ren Hart dalam ya sebulan 2 bulan ke depan kita sudah mulai lihat siapa pendaftaran partai politik kemudian nanti kita lihat berapa banyak partai politik yang maju di pemilu 2024 tapi yang jelas kalau kita melihat dari perolahan suara 2019 rasa-rasanya calon mungkin akan lebih banyak dibanding 2019 pengalaman 2 pasangan calon agak cukup beresiko terhadap friksi-friksi di masyarakat ada pengalaman tersebut juga nah sepertinya nanti mungkin bisa jadi akan ada 3 calon 2 calon kalau melihat kalkulasi politik yang saat ini beredar lagi-lagi masih sangat cair ya Ren Hart kita akan lihat dalam 2 tahun ke depan oke masih cair jadi silahkan para elit dan parpol melakukan kalkulasi politik kita juga masyarakat juga mengkalkulasi mulai mengkalkulasi saja siapa kemudian nama-nama yang muncul ini dan juga mencermati terutama rekam jejaknya kita akan tunggu bagaimana dinamika ini yang masih akan terus berlanjut terutama mungkin di tahun ini soal Pilpres 2024 Kang Alessandra Sudrajat Kang Aja terima kasih banyak Mas Revo terima kasih banyak untuk diskusi editorial view pada malam hari ini yang sangat menarik selamat malam sehat selalu selamat malam selamat malam selamat menarik selamat menarik selamat menarik